Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Budi kosong tuang pelat Motovlog dari keladen Asli wang jawa Ojo kendu Wilur kabare sehat selalu Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Panjang rejuinya Amin Di video vlog kali ini Saya akan berbagi pengalaman Berbagi cerita Kembali lagi seputar motor saya Masih bersama motor fiction Disini saya akan berbagi pengalaman Tutorial caranya ngecek Yang berhubungan dengan Mesin Vision yang cepat panas Yaitu banyak Yang para pengguna motor vision ini Yaitu dia mengeluhkan Cepat panasnya motor vision ini Jadi kalau Pas buat Pergi jarak jauh Yaitu Kenapa kok Kipas fiction ini Tidak berputar Yaitu Tidak tahu penyebabnya apa Atau kipasnya mati Atau yang Yang rusak itu Pada Termosensornya Yaitu tepatnya Termosensor itu Bagian sini Ini termosensor ya Kalau yang ini Termostat ya Nah disini saya akan berbagi Pengalaman Berbagi tutorial Gimana cara ngeceknya Termosensor ini Masih berfungsi Atau tidak ya Dan ngecek Gimana Apa kipas radiatornya itu Masih Nyala Atau Sudah mati Yaitu Karena Sering terjadi Yaitu Mesin ini overhead Salah satu penyebab faktor Mesin itu cepat panas Yaitu satu Tidak berfungsinya Kipas radiator ini Ya sehingga Dia tidak maksimal Bekerja ya Untuk meningginkan Sistem sirkulasi Air radiator Yang mengalir pada Pada Radiator sini Pada radiator sini ya Terus yang kedua Yaitu Tidak bekerjanya Termosensor ini Pada bagian Head sini ya Pada bagian belakang Sistem aliran Sirkulasi Radiator ya lor ya Jadi disini saya akan Ngasih Pengalaman Ngasih tutorial Gimana cara ngecek Termosensor itu Masih hidup Atau sudah mati ya Dan ngasih Tutorial Cara ngecek Kipas itu Masih nyala Masih bekerja Atau tidak ya Jadi saya akan Sedikit jelaskan Yaitu tentang Fungsi termosensor ini Ya lor ya Jadi fungsi termosensor ini Yaitu dia bekerja Untuk menangkap Suhu Yang apa Suhu di dalam Termostat ini Yang dia mengalir Ke head sini Dan terus bersikulasi Untuk meningginkan Mesin ini Jadi dia menangkap Dia bekerja Kalau ini Di dalam ini Kalau sudah mencapai Suhu panasnya Di atas 80 Sampai 100 derajat Makanya dia akan Termosensor ini Akan menangkap Uapnya Kalau sudah mencapai Batas Suhu panasnya Dia akan menangkap Suhu panas Sudah berada Di kisaran 80 Sampai 100 derajat Kemudian Dia Dibaca oleh CDI Dibaca oleh CDI Dibelakang sini Dibelakang sini Kemudian Memerintahkan Apa Relai yang ada Dibelakang Relai yang ada Dibelakang Coksana Untuk membuka Untuk mengaktifkan Kipas ini Untuk mengaktifkan Kipas radiator Jadi kalau ini Masih bekerja Kalau ini Apa Sirkulasinya Air radiator ini Ini sudah mencapai 80 Sampai 100 derajat Dia akan bekerja Ya lor ya Oke kita langsung Praktikan saja Gimana sistem kerjanya Biar tahu ya lor ya Untuk Cara mengetahui Kipas radiator itu Masih nyala Atau enggak Kita Buka Joknya ya Kita lah Lihat ke bagian belakang Itu ada Tiga relay ya Jadi saya Akan kasih Pengalaman saja Ini yaitu Disini saya akan Cuman berbagi Pengalaman yang Saya alamin Sendiri ya lor ya Yang kita Ambil Yang relay Nomor tiga Yang di tengah-tengah Ini ya lor ya Relay yang di tengah-tengah Ini adalah Relay kipas Yaitu ya Jadi nanti Kalau Termosensornya Sudah Mencapai Suhu 80-100 derajat Ya Sekitar-sekitu Dia akan bekerja Memerintahkan Dibaca oleh CDI Kemudian CDI memerintahkan Relay ini Untuk Mengaktifkan Kipasnya Biar bekerja Untuk Mendinginkan Sistem Sirkulasi Air radiator Oke langsung saja Kita buka Yang relay Nomor tengah ini Kemudian Kita cabut Nah jika sudah Dibuka Itu Kalian Siapkan Kabel Sependek Segini saja Jadi Fungsinya Kabel ini Untuk Mengaktifkan Secara langsung Ya Yaitu Atau Bisa disebut Ini Buat Menjemper Buat Mengaktifkan Buat Mengaktifkan Relaynya Langsung Ngecek Kipasnya Masih hidup Atau Enggak Yaitu Dengan Caranya Kalian Jemper Kalian Lihat Disini Ada Bagian Kabel Warna Merah Ini Warna Merah Dan Biru Ya Jadi Langsung Kalian Jemper Aja Jadi Kalian Gabungin Saja Kabel Warna Merah Digabungin Warna Biru Ya Jadi Ini Buat Jemper Aja Kalian Masukin Kabel Disini Jangan Lupa Kabel Kontaknya Kalian On Dulu Ya Ini Posisi Posisi Kabel Kuncinya Harus Motor Harus Dion Dulu Nah Ini Sudah Dimasukin Ke Kabel Warna Merah Yang Satunya Wabel Warna Biru Kita Masukin Nah Ini Kalian Sudah Bisa Lihat Kipasnya Masih Bekerja Ya Jadi Kipasnya Masih Muter Ini Kipasnya Masih Bagus Masih Menyalah Jadi Kipas Masih Dalam Keadaan Oke Selanjutnya Kita Akan Mengecek Bagian Termosensor Ya Nah Kipas Dalam Keadaan Oke Kita Ulangin Lagi Ya Jadi Ini Di Kabel Kalian Ceknya Pakai Kabel Merah Kabel Merah Kalian Jember Sama Kabel Biru Ya Atau Enggak Cara Lain Yaitu Kalian Pakai Langsung Ke Kabel Kontak Saja Kalau Itu Juga Bisa Tapi Ini Cara Mudah Nggak Ribet Nggak Mungkar Mungkar Semua Lur Ya Coba Kita Cabut Satu Nah Kipas Mati Ya Suaranya Nggak Ada Kita Gabungin Lagi Nah Kipas Nyala Lagi 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 Selan Lagi Kita Akan Mengecek Termo Sensor Ini Masih Nyala Atau Tidak Ya Yang Pertama Kita Siapkan Kunci 19 Dulu Kunci Ring Ya Buat Ngelepas Termo Sensor Ini Ya Pertama Kita Lepas Dulu Soket Ini Kita Tarik Ke Atas Dulu Kotor Ya Kalau Kalian Punya Cairan Semprot Pembersih Antikarat Kalian Juga Bisa Pake Itu Buat Pembersihan Kerak Kerak Yang Ada Di Dalam Termos Sensor Itu Ya Kita Cek Dulu Kita Lepas Dulu Ya Nah Jadi Bentuknya Termosensor Itu Kita Bersih Dulu Nah Bentuknya Termosensor Itu Kayak Gini Nah Cara Ngeceknya Cara Ngeceknya Ngecek Ngecek Kita Ini kan panas Kalau dia dibakar sudah mencapai Suhu derajatnya yang batas Maksimalnya Nanti car langsung kipas Akan bekerja Oke kita Yang pertama kita on kan dulu Motornya kontaknya Kita on kan Kita bakar ya Lihat nanti kalau kipasnya Nyala Berarti dia akan bekerja Jadi sistem kerjanya dermosensor itu Kayak gitu lor Perhatikan kipasnya juga lor ya Kita bakar ya Nah Kipas nyala kan Kita bakar lagi ya Loh kipas nyala ya lor Kita ulangi lagi Kita bakar lagi Kipas nyala kan Kipas nyala ya Nah jadi sistem kerjanya Termosensor itu kayak gitu Jadi dia bekerja Kalau disini suhu Sirkulasi air radiatornya Sudah mencapai Ambang batas ya 80 sampai 100 derajat Dia akan membaca Dia akan membaca suhu disini Ya kemudian Si daya akan memerintahkan Dibaca si dia Si dia akan memerintahkan Relai untuk membuka Mengaktifkan kipas radiator Biar Kipasnya Tetap nyala Dan tetap Mendinginkan Tabung air radiator disini Biar air radiator di bagian sini Dingin dan kembali Berputar untuk Mendinginkan di bagian head sini Dan perputaran mesinnya ya Biar tetap mesin tetap Dingin ya Tetap stabil Tidak terjadi overhead ya Cukup Sekian Informasi dari saya Berbagi pengalaman dari saya Semoga Info ini dapat membantu Teman-teman ya Kalau motornya terjadi Kendala Overhead Pada bagian ini Kalian Coba cek bagian kipas Dan termosensor Apakah ini masih Hidup atau sudah mati Kalau ini tidak bekerja Kalau misalnya Tapi dibakar Dia kipasnya tidak menyala Nanti yang rusak Yang mati itu Bagian termosensor Kalian harus ganti ya Ya Dan faktor yang lain Mungkin Di bagian Perawatan air radiator Nanti kalian juga Harus mengecek ini ya Tapi ini berhubung Ini kemarin Habis saya ganti Ternyata Masih bagus Air radiatornya Jadi tidak perlu Saya Apa Berikan tutorialnya Ya lor ya Nanti akan saya Kasih informasi Part 2 nya ya Mesin terjadi Overhead Faktornya apa saja Nanti akan dibahas Di part 2 ya Oke terima kasih Ini sekian Dari saya Informasi Semoga dapat membantu Buat sedulur-sedulur Jangan lupa Subscribe channel ini ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton